Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar Sobat Exo puasannya lancar ya Oke kali ini saya akan berbagi pengalamannya jadi ini bukan tutorial namun berbagi pengalaman dilema yang saya temui kemarin ya ya saya terima HP servisan iPhone 5s dalam keadaan tidak bisa disentuh ya dan tombol home juga tidak berfungsi nah ini kita akan coba copot ya dan sekali lagi penekanannya di video ini adalah bukan tutorial namun dilema yang saya rasakan saya share ya semoga untuk kasus yang ini ada sobat semua yang pernah menemuinya bisa bantu saya dan tulis di kolom komentar ya ini sudah saya cabut ya sudah saya bongkar dan sengaja ini banyak yang saya potong proses pembongkaran lalu untuk mempercepat durasi ya ya ini sudah terangkat seperti ini lalu saya buka baut-bautnya yang dibagian LCD touchscreen nah ini untuk di iPhone itu baut-bautnya kecil-kecil ya untuk dilema seperti ini mungkin pernah yang menemui ya kasusnya namun jujur saya baru pertama kali untuk di iPhone 5s dilema apakah itu simak terus videonya ya ini sudah saya copot ya baut-bautnya lalu saya buka penutup dari kalengnya nah ini saya copot dengan posisi mesin masih menyala ya ya untuk konektor LCD touchscreen sudah saya copot ya nah seperti ini lalu ini ada LCD yang sudah dibawa sama usernya jadi user itu bawa HP ini sekaligus sudah bawa LCD touchscreen dan tombol home nya sekalian jadi ini ya artinya saya hanya menggantikan saja karena memang alat atau LCD sama tombol home nya sudah dibelikan sama usernya mungkin belinya ya lewat online ya ya setelah dicopot saya coba copot bagian tombol home nya kenapa tombol home tidak berfungsi nah untuk rangkaian di flexible tombol home ini memang sensitive ya rawan sekali ya ini saya bongkar saya copot baut-bautnya ya seperti ini ya ini tombol home nya oh ternyata sobek ya putus inilah penyebab mengapa tombol home tidak berfungsi ya di HP ini ternyata fleksibel nya putus ya ini sudah dibawa sama yang punya ya jadi seperti yang saya uraikan tadi user sudah membawa lcd plus tombol home fleksibel seperti ini ya ini sudah ya ini sudah apa sudah kita sesuai selaku tukang service sudah enaklah tinggal pasang saja namun untuk di flexible tombol home itu berbeda dengan yang ori ya kalau yang ori banyak kutu komponen nya kalau yang beli begini tidak ada ya hanya polos fleksibel nya ya saya pasangkan jadi saya presisikan seperti sediakala seperti ini nah ini gimana arahnya saya coba lihat di tombol home yang lama ya untuk arah fleksibel nya itu seperti apa nanti konektor nya ya lalu saya akan pasangkan plat ya plat ini adalah plat fleksibel untuk di kamera jadi untuk penunjang di lcd talk screen nya jadi untuk pemasangan ya di klentek dulu segel nya lalu nanti dipasang dan dibaut samping kiri samping kanannya itu di plat itu ada ya lubang ya seperti ini nah ini kan tinggal dipaskan ya bagian yang lubang itu kita tinggal terkuat dengan kita baut ya oke pemasangan untuk plat nya sudah selesai dan ini tinggal dipresisikan bagian kamera depannya sekaligus untuk di bagian airpon nya ya ini adalah airpon di iphone 5s ya ini diperkuat ya dipresisikan ya setelah selesai tinggal dipasang lcd nya dan ini sebelum saya pasang lcd jadi waktu di lcd pertama itu kan normal saja ya saya matikan posisi hp nya karena dia terkunci sandi ya jadi lalu saya matikan hp nya dan saya cabut baterai nya lalu saya pasang lagi dan ini sudah saya pasang mencoba itu namun setelah kalian balas namun saat saya menyalakan itu hasilnya berbeda ya saya tidak tahu Apakah karena sebelumnya posisinya hp saya non aktifkan karena biasanya saya untuk menangani kasus di iphone ganti lcd itu biasa gak pernah saya matikan ya tetapi kenapa untuk hp ini sebelum saya pasang lcd posisi hp itu saya non aktifkan non aktifkan itu maksudnya posisi mesin saya matikan gitu ya nah ini kan sudah saya pasang saya yakin sekali ya karena gak masalah ya untuk di mesinnya sebelumnya normal muncul gambar namun disentuh tombol home gak berfungsi disentuh juga talk screen tidak berfungsi tetapi saat saya mau mengganti lcd saya matikan hp nya dan ini sudah saya presisikan ya sudah saya presisikan nah ini lcd yang lama dan inilah detik-detik dilema saya di saat saya pasang sudah saya presisikan ternyata dia hanya logo apple stuck di logo lalu restart saya coba lagi nyalakan stuck di logo lalu restart nah ini kita sebagai tukang service ya momet rasa nih ya saya juga bingung apakah penyebabnya karena sebelum saya pasang saya matikan hp nya ya saya non aktifkan seharusnya mungkin saya tidak non aktifkan saya langsung cabut saja lcd lalu yang baru saya pasangkan dia otomatis langsung nyala ya posisi mesin standby nah kasus yang ini sebelum saya pasang tadi lcd saya matikan hp nya jadi hp itu posisi mesin itu posisi saya matikan nah ini ya kita lihat ya ini logo apple lalu dia nanti restart logo apple dia nanti restart nah ini saya coba berulang kali tekan tombol power nya juga seperti ini masih tetap seperti ini saya baru menemui kasus yang di 5s seperti ini di kasus-kasus yang saya pernah tangani di iphone saya memang tidak pernah matikan mesin hp nya jadi saya kondisi mesin hp itu nyala saya cabut saja lcd talk screen nya lalu saya pasang lagi yang baru dan dia otomatis langsung tampil nah ini kasusnya sebelum saya pasang itu lcd saya matikan jadi saya non aktifkan apakah itu berpengaruh ya terhadap kinerja seperti ini padahal biasanya saya tidak melakukan seperti itu tapi untuk hp ini entah kenapa saya matikan dulu hp nya lalu saya pasang lcd yang baru dan yang terjadi adalah di saat pertama kali saya tekan tombol power saya nyalakan dia boot loop dan restart nah ini sudah berbagai upaya saya coba ganti baterai masih tetap ganti baterai yang baru ya masih tetap seperti ini lalu ada masukkan di forum coba dicabut untuk di apa untuk di kamera depan lalu presisikan kembali di airphone nya lalu pasang kembali itu pun sudah saya lakukan masih tetap ya nah ini kondisinya seperti ini padahal mesin tidak ada pembongkaran saya curiga ini terjadi karena butingan gagal nah dilema saya kekecewaan saya terhadap diri pribadi saya kenapa saya matikan mesinnya karena biasanya saya tidak pernah mematikan mesin di saat penggantian iphone khususnya nah ini saya akan coba cabut konektor lcd lalu toscreen dan untuk di kamera nah ini saya akan copot ada masukan yang masuk ke forum coba coba presisikan kembali untuk di kamera depan jadi mungkin sistem yang ada di iphone ini mendeteksi kamera depan tidak connect secara maksimal sehingga dia tidak bisa tampil menu dan restart ini saya akan coba saya presisikan kembali karena di kasus tertentu setelah penggantian lcd dia restart itu kasusnya hanya di airphone ataupun di kamera depan yang tidak connect atau tidak presisi jadi untuk di iphone ini sistem motoriknya itu sungguh unik ada hal tertentu yang tidak maksimal itu bisa mengakibatkan error ini saya coba lagi saya pasangkan setelah saya presisikan ulang untuk di kamera depan dan earphone namun hasilnya sama saja jadi hasil yang sudah saya usahakan dari ganti baterai presisikan kamera depan lalu earphone masih belum membuahkan hasil saya berulang kali berpikir ini mungkin kesalahan saya di saat saya mau ganti lcd baru mesin saya matikan mungkin kalau mesin saya tidak matikan dia langsung nyala karena saya pernah menemui kasus yang seperti itu jadi sering ya ganti lcd di iphone jangan matikan mesin karena biasanya di saat kita matikan mesin kita kena apasnya di saat kita nyalakan bootingan awal terjadi seperti ini ya inilah dilema yang saya rasakan saya tidak memberikan tutorial hanya pengalaman yang saya rasakan kemarin dan ini kasusnya masih gantung apakah ini lari ke software saya juga tidak tahu karena saya harus tunggu konfirmasi sama pemiliknya dan kebetulan ini juga terkunci untuk sandinya nah ini memang masih nihil hasilnya dan untuk sobat semua yang pernah menuhi hasil seperti ini mohon bantu saya tulis di kolom komentar oke terima kasih sudah menyimak ya tetap semangat dan semoga lancar puasanya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.